Intro Rakyat DPRD Provinsi Banten dari daerah pemilihan Kabupaten Tanggerang, Muhammad Nawasaitim Yati kembali melakukan reses masa sidang ke-1 tahun sidang 2022-2023 Reses kali ini dilakukan oleh anggota fraksi Partai Demokrat itu di Perumahan Bumi Indah Tahap 4, RW06 Desa Sukamantri, Kejamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang, Rabu Malam, 2 November 2022 Dalam sambutannya, pria yang akrabi Sapa Canawa itu berharap reses yang dilakukan bukan hanya untuk sekedar menyerap aspirasi, tapi juga mempererat silaturahmi Oleh karena itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten itu meminta warga untuk menyampaikan aspirasi dan masukannya Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia Hari ini saya datang ke sini untuk melaksanakan kewajiban saya Sementara Ahmad Sanusi, warga RW06 menyampaikan terkait buruknya saluran drainase, dirinya beralasan jika hujan turun maka jalan lingkungan akan tergenang banjir Selain itu, dirinya mengeluhkan keberadaan SMA dan SMK negeri yang masih minim di wilayahnya Untuk itu, dirinya berharap pemerintah melalui DPRD Provinsi Banten dapat membangun unit sekolah baru di wilayah tersebut Menanggapi aspirasi warga untuk persoalan drainase, Canawa mengaku akan segera menghubungi dinas terkait Sementara terkait pembangunan gedung sekolah baru, Canawa memberikan pemahaman jika saat ini pemerintah Provinsi Banten saat ini belum bisa membangun sekolah baru Karena adanya regulasi dari pemerintah pusat yang tidak boleh mengangkat guru honorer Dirinya menilai jika pembangunan dilakukan tanpa ada sumber daya manusia, maka gedung tersebut akan mangkrak Asal resesi nanti, saya ingin rekomendasikan salah satunya adalah POBR untuk membuat LASKA Akademis terkait bagaimana menyelesaikan persoalan banjir di wilayah Pasar Kemis Pasar Kemis itu jumlah penduduknya paling banyak sekabupaten tangga, bahkan mungkin sebantu Dan ironisnya memang sekolah negeri SMA itu cuma satu Padahal ada kurang lebih SMP-nya itu jumlahnya hampir yang negeri, itu ada tujuh SMP, swastanya terhitung Sehingga setiap tahun persoalan PPDP pasti menimbulkan sebuah soalan Saat ini dengan kebijakan pemerintah pusat yang melarang guru honorer dan kita tahu kita kekurangan ASM di dunia pendidikan Kalau kita paksakan dibangun pun juga, apa gunanya kalau tenaga kependidikannya tidak ada Diketahui sebelum melaksanakan reses, pria yang menjabat ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanggerang itu juga menjabatkan Membuka turnamen voli di desa Sukamantri